Badan pengatur hilir minyak dan gas BPH Migas menjamin pasokan dan penyeluran BBM aman selama arus mudik dan arus balik tahun ini. Ketersediaan pasokan BBM dapat terpenuhi selama 25 hari di sepanjang jalur mudik. Terminal BBM dan SPBU akan beroperasi penuh selama 24 jam, khususnya di jalur mudik mulai H-15 hingga H-15. Pasokan BBM juga dinilai aman untuk mendukung kelancaran masyarakat menyambut hari raya Idul Fitri tahun ini. Data stok BBM nasional yang diimpun BPH Migas mencatat variasi pasokan seperti premium untuk 21 hari, solar 28 hari, aftur dan pertamaks masing-masing aman untuk 25 hari. Untuk mengamankan pasokan dan penyeluran BBM ini, BPH Migas bekerja sama dengan Pertamina. Pertamina sudah banyak langkah-langkah, misalnya banyak switching, TP BBM aja switching tangki timbunnya di switch yang tadinya misalnya. Sekarang solar itu konsumsi rendah digunakan untuk premium. Kemudian tangki-tangki timbun SPBU yang tadinya solar dipakai untuk sementara dipakai untuk premium. Kemudian adanya yang mobil-mobil tanki yang stand berdiri, di mana di situ yang tidak jauh dari SPBU, di mana untuk memungkinkan supaya kalau ada kemacetan dan sebagainya, orang bisa membeli ke mobil-mobil tanki tersebut. Terus kemudian juga ada jalur counterflow untuk supaya adanya, kalau ada terjadinya macet di jalanan, sehingga penyaluran dari tangki-tangki ke SPBU-nya bisa berjalan dengan baik.